Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjelang akhir-akhir hidupnya Jatuh sakit Dalam keadaan sakit Rasulullah s.a.w Meminta dipapah oleh Ali bin Abi Talib Dan Qadbal bin Abbas Untuk menuju ke masjid Rasulullah s.a.w Meminta kepada Bilal bin Robah Untuk mengemandangkan azan Maka Rasul pun Dengan seluruh sahabat-sahabat Melaksanakan solat di masjid Usai solat Rasulullah s.a.w Memulai berkhutbah Di hadapan sahabat-sahabat Sahabat-sahabat Yang begitu merindukan Kehairan Nabi Muhammad s.a.w Rasul pun mulai berkata Aku adalah Nabi yang diutus Allah s.w.t kepada kalian Agar kalian mendekat kepada Allah s.w.t Aku adalah Orang yang berkasih sayang terhadap kalian semua Jika semasa hidupku Aku pernah menyakiti kalian Aku pernah menjolimi kalian Tunturlah pada hari ini Aku tidak ingin jika suatu hari nanti Ketika Allah s.w.t memanggilku Allah menuntut balas Terhadap kezoliman yang aku lakukan atas kalian Rasulullah s.a.w.t mengulang-ulang pertanyaan ini Siapakah diantara kalian yang pernah aku sakiti? Siapakah diantara kalian yang pernah aku zolimi? Terus sampai tiga kali Hingga pada akhirnya Berdirilah seorang pemuda Dan maju menghadap Rasulullah s.a.w.t Para sahabat pun berbisik-bisik Dan berpandang-pandang dan berkata Bagaimana mungkin Ada seseorang yang maju Dan mengatakan Rasulullah menyakitinya Rasul adalah nabi utusan Allah Yang tidak akan pernah menyakiti hati orang lain Rasul adalah manusia pilihan Allah Yang memiliki ahlak yang paling mulia Maka sahabat ini pun berkata kepada Rasulullah Rasul Saya wahai Rasul Saya orang yang pernah engkau sakiti wahai Rasul Rasul pun berkata Bagaimana mungkin Seorang Rasul menyakiti umatnya Ya Suatu ketika Pada perang badar Engkau dengan cambukmu Hendak mencambuk untamu untuk mempercepat jalannya Cambukmu menyentuh punggungku wahai Rasul Cambukmu menyentuh tulang rusukku wahai Rasul Dan itu rasanya sakit sekali Maka para sahabat pun berkata kepada pemurid tersebut Uqashah Apa-apaan engkau ini wahai Uqashah Rasulullah S.A.W. sedang sakit Dan terkait-kaitanya engkau berkata Demikian Maka Rasul pun menenangkan para sahabatnya Dan berkata Baik Uqashah Bilal Tolong ambilkan cambukku di rumah Fatimah Agar Uqashah Bisa mencambuk tubuhku ini Maka Bilal pun memandang Rasulullah dengan tidak percaya Rasulullah kembali mengulang perintahnya ini Bilal Pergilah Dan ambil cambuk tersebut Maka pada akhirnya Bilal pun mengambil cambuk tersebut Dengan tangan yang gemetar Hati yang gemuruh Dada yang berkejolak Rasulullah S.A.W. akan dicambuk oleh Uqashah Maka Bilal pun memberikan cambuk tersebut kepada Rasulullah S.A.W. Dan Rasulullah memberikan cambuk tersebut kepada Uqashah Dan berkata Silahkan Uqashah Tuntut balaslah terhadap apa yang aku lakukan terhadapmu Apa kata Uqashah Tidak sampai di situ Wahai Rasulullah Dulu Ketika engkau mencambukku Tidak ada sehelai benang pun yang ada di tubuhku ini Wahai Rasul Tidak ada pakaian yang melindungi tubuhku ini Wahai Rasul Maka Bukalah bajumu Rasul Agar engkau merasakan Bagaimana sakitnya cambukmu menyentuh tubuhku ini Maka Rasulullah pun membuka bajunya Orang-orang yang berada di masjid Wahai Umar Allah mengetahui apa yang ada di hati kalian Ini urusanku dengan Uqashah Ya Ini urusanku dengan Rasulullah Kata Uqashah Ali bin Abi Talib pun menghampiri Uqashah Dan berkata Uqashah Aku adalah menantu Rasulullah Bagaimana mungkin engkau tega akan menyembuk Rasulullah Sedangkan Rasulullah sedang sakit Balaslah berlaku Rasulullah itu kepada aku Wahai Uqashah Maka Rasulullah pun kembali berkata Tidak Ali Allah mengetahui apa yang ada di hatimu Ini urusanku dengan Uqashah Begitu pula dengan Saidina Hasan dan Saidina Husayn Mereka menghampiri Uqashah dan berkata Wahai Pak Man Uqashah Kami adalah cucu-cucu Rasulullah Balaslah kepada kami terhadap kesuliman Rasulullah itu Wahai Pak Man Uqashah Jika engkau mencambuk kami Maka Rasulullah juga akan tersakiti Kami cucu-cucu Rasulullah tidak akan tega Tetika engkau akan mencambuk Rasulullah Apa kata Uqashah Tidak Tidak Wahai cucu-cucu Rasulullah Ini urusanku dengan Rasulullah Maka ketika Rasulullah SAW bersiap-siap memberikan punggungnya Agar senantiasa bisa dicambuk oleh Uqashah Maka Uqashah pun mengambil cambuk tersebut Diputar-putarkannya cambuk tersebut Kemudian dia mendekati tubuh Rasulullah Dan apa yang terjadi Uqashah membuang cambuk tersebut Dan memeluk tubuh Rasulullah Serta berkata Rasulullah Bagaimana mungkin Wahai Rasulullah Aku orang yang sangat mencintaimu Rasulullah Mampu mencambukmu Mampu menyakitimu Wahai Rasulullah Ini aku lakukan semata-mata bentuk kasih sayang dan cintaku Kepadamu Wahai Rasulullah Rasulullah Aku tahu Bahwa ini adalah akhir-akhir hidupmu Aku hanya ingin memeluk tubuhmu ini Wahai Rasulullah Aku hanya ingin mencium aroma tubuhmu ini Wahai Rasulullah Tubuh yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka Kata Uqashah Dan tak mampu lagi membendung air matanya Rasulullah S.A.W. pun berkata Wahai sahabat-sahabatku Taukah kalian siapa penghuni syurga? Siapakah ahli syurga? Inilah orangnya Ialah Uqashah Uqashah Orang yang pernah diminta oleh Rasulullah Untuk masuk syurga tanpa hisap Uqashah tidak mungkin menyakiti Rasulullah S.A.W. Ia hanya ingin memeluk tubuh Rasulullah Ia hanya ingin mencium aroma wangi tubuh Rasulullah S.A.W. Maka para sahabat pun menghampiri Uqashah Dan memeluk tubuh Uqashah Dan berkata Uqashah Betapa besarnya rasa sayangmu kepada Rasulullah Betapa cintanya engkau kepada Rasulullah Lihat saudaraku Bagaimana cinta diantara keduanya? Lantas Bagaimanakah cinta kita kepada Rasulullah S.A.W. Bagaimanakah rasa sayang kita kepada Rasulullah S.A.W. Uqashah luar biasa Memberikan pelajaran bagi kita Pun dengan Rasulullah Memberikan toladan yang sangat luar biasa bagi kita Rasulullah S.A.W. Tahu ketika nanti menghadap Allah Akan selalu ada yang dipertanggungjawabkan dihadapan Allah S.A.W. Maka Rasulullah S.A.W. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!